Selamat sore semuanya Saya Gunawan Temuncar Ibu Pengajar Bahasa Inggris untuk kalian hari ini Hari ini topik kita mengenai to be Oke, pengalaman saya ketika mengajar para siswa atau mahasiswa Mengenai to be katanya susah Fungsi to be belum tahu Nah, untuk hari ini lebih jelasnya Di sini saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis to be Dan apa sih fungsi to be di dalam Bahasa Inggris Oke, to be itu sebenarnya tidak ada maknanya Ketika dideruskan tersendiri Tetapi nanti ketika di dalam kalimat To be itu nanti ada artinya ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Oke, nah sekarang kita memahami dulu apa sih jenis-jenis to be Oke, seperti yang sudah saya tuliskan di sini Untuk kalimat simple present nanti to be-nya itu ada tiga Is, am, are Oke, is, am, are Itu untuk simple present tense Oke, untuk simple past tense To be-nya itu ada dua Yang tadinya is dan am Nanti dia di simple past menjadi was Yang tadinya are menjadi were Oke Untuk simple future atau untuk future saja Semuanya itu menggunakan to be- be Semua subjek menggunakan to be- be Jadi hanya ada satu untuk kalimat future Sedangkan untuk kalimat perfect Untuk kalimat sempurna Itu to be-nya hanya ada satu Being Untuk kalimat continuous Nanti to be-nya itu being Tetapi khusus untuk continuous nanti Saya kasih tanda bintang di sini Being itu nanti 100% dipakai untuk kalimat passive Passive voice Yang selama ini kita pelajari adalah kalimat passive Yang membutuhkan to be Dan ditambah dengan verb 3 Nah, sekarang kita menggunakan to be Bukan dulu untuk dipakai di dalam kalimat-kalimat passive Tetapi penggunaan to be itu Mayoritas dipakai untuk kalimat yang di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja Jadi fungsi to be itu sebenarnya adalah membuat kalimat non-verb Oke, fungsi to be itu basicnya Dasarnya dipakai untuk membuat kalimat non-verb Artinya di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja Oke, jadi kita bahas dulu disini penggunaan to be Di dalam kalimat simple present Oke, jadi ini saya hapus dulu Di dalam kalimat non-verb artinya di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja Oke, di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja Jadi fungsi to be ini adalah menjembatani antara si subjek Antara si subjek dengan yang non-verb yang tadi Oke, sekarang kita bahas dulu apa sih non-verb Non-verb itu adalah yang bukan kata kerja Ada empat kelas kata di dalam bahasa apapun Yang memang kita harus pahami dulu Kelas kata ini memang sering dipakai dalam kalimat kita sehari-hari Dalam percakapan kita sehari-hari Jadi non-verb artinya disini adalah selain verb Ada tiga lagi yang non-verb Ada adjective Kata sifat Ada disini noun Kata benda Ada disini adverb Kata keterangan Oke, jadi artinya non-verb disini adalah yang tiga ini Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan Oke, saya jelaskan lebih lanjut lagi Verb itu adalah kata kerja Namanya kata kerja berarti ada pekerjaan atau ada aktivitas disitu Di dalam bahasa Inggris jelas Uniknya di dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada tiga bentuk Bentuk satu, dua, dan tiga Sedangkan untuk adjective Noun and adverb Dia tidak ada bentuknya Oke, paham ya? Jadi tidak ada bentuk satu, dua, dan tiga Tidak ada Oke, hanya verb Di empat kelas kata ini Hanya verb yang menggunakan bentuk satu, dua, dan tiga Itu jelasnya nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya Sesuai dengan tense-nya Oke Nah, jadi untuk to be disini Kita pakai untuk membuat kalimat yang non-verb Apa saja sih tadi yang non-verb itu Oke, saya buatkan di atas Non-verb itu ada tiga tadi Ada disini Noun Yang pertama, noun Yang kedua ada adjective atau kata sifat Yang ketiga disini tadi ada adverb Adverb ini juga ada terbagi tiga secara umum Ada kata keterangan tempat Adverb of place Ada kata keterangan cara Adverb of manner Dan ada kata keterangan waktu Adverb of time Time, place, and manner Oke, noun Adjective and adverb Itulah yang disebut dengan non-verb Oke, jadi to be ini Kita pakai untuk membuat kalimat yang non-verb Dalam bahasa Indonesia dulu kita buat ya Kata benar Saya adalah seorang guru Oke, saya buatkan contoh Saya adalah seorang guru I am a teacher Lihat disini Kenapa sih harus kita pakai M Nggak boleh I a teacher Tidak boleh Di dalam bahasa Inggris itu salah Karena a teacher ini bukan kata kerja Non-verb Jadi kita butuhkan to be disini Karena subjeknya adalah I To be-nya adalah M Jadi ingat To be untuk simple present Tadi ada tiga Is Am Are Jadi to be ini nanti Sesuaikan dengan subjeknya Atau pelakunya Di dalam kalimat tersebut Oke, karena disini subjeknya I Berarti to be-nya M Bukan is Bukan are Am Dan uniknya Hanya subjek I lah Yang menggunakan M Sedangkan nanti kalau is Dipakai untuk tiga subjek She He It Siapa she itu Berarti she itu adalah Orang ketiga tunggal namanya Di dalam pelajaran bahasa Artinya Kalau berjenis Kelamin perempuan Dan jumlahnya satu Itu maksudnya kelompok She Kalau dia He Kelompok yang laki-laki Tapi satu orang Contohnya Paman saya Abang saya And then Adik laki-laki saya Guru saya yang laki-laki Itu maksudnya ke He Kalau it Itu selain Manusia Tapi bendanya satu Contohnya Spidol ini Papan tulis ini Mataku It It is Kalau tadi laki-laki He is Kalau perempuan She is Oke Kalau M tadi hanya dipakai untuk I M Bukan I is Atau I are Oke Karena masih banyak yang pakai I are Langsung salah I is Langsung salah Harus I am Tidak boleh juga I am is are Tidak boleh Itu namanya maruk ya Langsung kita pakai Tiga-tiganya Dan itu salah Karena Inilah pasangan Sehidup semati Saya bilang I itu pasangan Selalu M Sampai mati pun Sedangkan is itu bisa dipakai Kita tarik kesimpulan Bisa kemana-mana Ada tiga suaminya Satu istri Tiga suami She He It Sedangkan untuk are Dipakai untuk You They We You They We Nah uniknya M itu hanya dipakai untuk subjek I Oke Nah Untuk selanjutnya Itu hanya sekilas mengenai subjek Nah Untuk selanjutnya Kita Buat contoh yang kedua Contohnya Kalau ini adalah jenis Noun Noun Ini noun Noun A teacher Itu adalah seorang guru Ini adalah benar Oke Ini masuk kelompok non-verb yang noun Oke kita buat yang adjective Kamu senang Atau kamu bahagia You Are Happy Jadi gak boleh you happy Karena happy itu bukan kata kerja Tapi kata sifat Jadi kita pergunakan disini To be Are Kenapa pakai are Karena subjeknya adalah You Bukan she Bukan I Ya Tapi you You are happy Oke Saya ulang lagi Kenapa kita butuh to be disini Bukan you happy Karena happy itu Bukan kata kerja Tapi kelompok bukan Non-verb Itu maksudnya Kata kerja Adjective Oke Nah kelompok Bukan kelompok Kita masuk ke contoh ketiga Sebutkan yang pakai Is Nani Itu nama orang ya Nani Atau she Nani Is Here Today Kenapa kita pakai To be is disini Karena subjeknya Nani Nani itu pronounnya Dari she Meskipun disini Bukan kita tuliskan she Tapi yang ada di pikiran kita Adalah nani itu Adalah perempuan Dan sendiri Maksudnya ke kelompok She Makanya kita bergunakan disini Is Nani is here today Kenapa kita pergunakan To be sir Kenapa gak nani here Karena here disini Bukan kata kerja Jadi kita pergunakan Is disini Nah Is and are Untuk kalimat Simple present Simple present Adalah menjelaskan Kejadian Sehari-hari Atau hari ini Jadi dari To be yang kita pakai ini Sudah tahu Kondisi Atau kejadiannya Ada di hari ini Itu artinya Present Makanya ketika ditanya sekarang Misalkan dipanggil sama saya Gunawan Present sir Present mem Present miss Karena saat ini saya hadir Jadi simple present Artinya Adalah Tense Waktunya Untuk hari ini Jadi kita pergunakan To be is And are Untuk kalimat Non-verb Non-verb itu apa sih? Noun Adjective And adverb Contoh noun ada di kalimat pertama I am a teacher Ini adalah nounnya Seorang guru Jadi gak boleh dituliskan I am a teacher Karena ini tidak ada kata kerja Jadi kita harus tambahkan M Sesuai dengan Sion check Yang kedua Ini jenis non-verb Tapi adjective Happy Itu adalah ciri-ciri hati Karakter hati Jadi sifat itu adalah ciri-ciri Atau kata keterangan benda Yang dimiliki benda Sifat benda Jadi you are happy Masuk ke kategori adjective Jadi kita menggunakan To be disini Karena happy itu bukan Kata kerja Oke Nani is here today Kenapa pakai To be sir Kenapa gak pakai Kenapa gak dituliskan Nani here aja Karena here itu adalah Kata keterangan tempat Disini Nani berada disini sekarang Oke Untuk di dalam dunia Penerjemahan To be ini Di dalam bahasa Indonesia Kita bisa terjemahkan Nanti To be ini Menjadi Ada Berada Adalah Atau kadang-kadang Tidak diartikan Jadi di dalam bahasa Indonesia To be dalam bahasa Inggris ini Nanti kita terjemahkan Ada berada adalah Contoh yang pertama I am a teacher Saya adalah seorang guru Kalau nanti posisi Dia ada berada Nani berada disini sekarang Nani berada disini sekarang Karena ini posisi Oke Yang tidak diterjemahkan You are happy Kamu adalah bahagia Tidak terdengar natural Di dalam bahasa Indonesia Kamu bahagia Itu namanya omission Tidak diterjemahkan Oke Nah Kalau adalah nanti Ada Contohnya Nani ada atau berada Sama ya Ada Atau berada Itu sama ya Oh iya Kita buatkan saja Tiga tipe Ada berada Atau adalah Oke Jadi kalau terjemahkan Bahasa Indonesia To be dalam bahasa Inggris itu Bisa diterjemahkan Ada Berada adalah Atau kadang-kadang Tidak diterjemahkan Oke Inilah pengertian To be Untuk simple present Oke Kita Lanjut dengan Simple past Penggunaan To be Was Dan were Oke Untuk simple past Apa sih simple past Saya jelaskan lagi Meskipun saya sudah jelaskan di materi sebelumnya Simple past itu digunakan untuk menceritakan pengalaman masa lalu Atau kondisi di masa lampau Tapi harus jelas waktunya Simple past To be nya itu adalah was atau were Oke To be nya adalah was atau were Oke Ini kita pakai untuk kalimat yang bukan kata kerja Contohnya untuk kalimat yang ada di dalamnya kata benda Noun Adjective atau adverb Oke Contoh yang pertama untuk noun Misalkan dulu dia seorang pelaut He was a sailor Two years ago Lihat Dia dulunya seorang pelaut Dulu Dari mana taunya sir Dari to be was Kalau ditanya dia sekarang jadi apa Mungkin he is a policeman now Atau He is a jobless now Atau He is a company worker now Jadi he was Was disini menyatakan Dulu kondisinya Dia sebagai pelaut Jadi dari to be was Bisa dipastikan kejadian itu di masa lampau Yang kedua Klu yang kedua Kenapa ini disebut simple past Ada specific time Ada waktu yang jelas kapan itu Itulah ciri-ciri simple past Oke Yang kedua kita buatkan untuk contoh adjective Mereka bahagia kemaren Mereka bahagia kemaren They were happy yesterday Oke Kenapa pakai were Karena kemaren Kemaren Ini jelas waktunya Kemaren mereka bahagia Mungkin sekarang they are not happy Mungkin sekarang they are sad Tapi yang dijelaskan disini adalah Keadaan Ciri-ciri hati mereka kemaren They were happy yesterday Salah kalau kita bikin They are happy yesterday Salah Karena disini ada clue yesterday Berarti sudah lampau Jadi they were happy yesterday Oke Kalimat yang ketiga Kita atau kami disini Minggu lalu We were Here Last week Kalau kamu ingin menjelaskan kepada orang lain Bahwasannya kamu disini kemaren Kamu bilang we were We were Artinya minggu kemarin itu Waktu yang kemarin itu Minggu lalu Kamu ada disini Bukan di rumah Bukan di kantor Jadi We were Here Last week Oke So Itulah penjelasan mengenai To be the simple test Dipakai untuk menjelaskan Non-verb Noun Ini contohnya noun Karena A sailor Ini adalah Benda Adjective Happy Keadaan atau ciri-ciri hati Here Keterangan tempat Oke Jadi To be Words dan were Dipakai untuk non-verb Di kalimat Non-verb Jadi kita pakai to be disini Sesuai dengan subjeknya Karena disini he berarti was Bukan were Karena disini day To be nya were Bukan was Kenapa were disini? Karena subjeknya we Jadi Was dipakai untuk subjek I She He eat Ini was dipakai untuk I She He eat And were dipakai untuk you They We Oke Inilah sedikit penjelasan mengenai penggunaan to be disimple past Untuk non-verbial sentence Maksudnya Di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja Yang ada adalah kata benda contohnya ini A sailor Yang adalah kata sifat contohnya happy Yang ada adalah kata keterangan here Kata keterangan tempat Sudah paham? Oke kita lanjut dengan to be untuk simple future Apa sih gunanya kita menggunakan simple future? Oke Di kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan simple future itu Dipakai untuk menjelaskan kejadian yang akan datang Atau kondisi yang akan datang Atau ambisi atau tujuan hidup kita Nah to be untuk simple future Atau future semuanya itu pakai to be Pakai be untuk to be nya Nah kita mau bahas sekarang simple future Simple disini artinya adalah kejadian yang masih akan Belum terjadi Jadi disini ada kata clue will Will itu artinya present atau simple future Dari kata bantu will ini kita tahu Oh kejadiannya masih akan terjadi Will Oke Setelah will kita menambahkan be Kenapa kita tidak pakai kata kerja? Karena kita menjelaskan to be untuk yang bukan kata kerja Karena be mayoritas dipakai untuk menjelaskan yang bukan kata kerja Sudah ya? Oke saya buatkan contoh Sudah tahu? Will Will ini nanti harus selalu ada Dan be Ini sepaket ya Untuk menyatakan kalimat yang non verb Yang di dalamnya ada noun Atau adjective Atau adverb Bukan kata kerja Makanya ini B ini Dihususkan untuk kalimat yang bukan kata kerja Oke Kita buatkan contoh pertama Saya akan menjadi seorang Oke Kalau kamu bercita-cita sekarang Kamu kuliah Kamu cita-citanya nanti akan menjadi seorang Akuntan Nah kamu buatkan nanti kalimat seperti ini I will Be Saya buat huruf besar B nya Karena in love to be disini I will be an accountant Someday Someday disini adalah Kata keterangan waktu Untuk yang masa akan datang Belum jelas kapan waktunya Tapi suatu hari nanti Ya I will be Kenapa pakai be sir Kenapa enggak I will an accountant Karena ini adalah kata benar-benar Jadi kita harus menggunakan be here I will be an accountant someday Oke Yang kedua Contoh yang kedua Kita memakai adjective Kamu akan senang nanti You Will be glad To meet him later Kamu akan senang Kenapa kita pakai be disini Karena glad itu bukan kata kerja Lihat Meskipun disini ada kata kerja Kita tidak fokus kemari Tapi kita fokusnya yang langsung di depan B I will be You will be glad to meet him later Kamu akan senang nanti Kalau ketemu dia Itu artinya Karena belum ketemu Kita pakai will Kamu akan merasa senang Kenapa kita pakai B disini Karena ini bukan kata kerja Di depan B langsung glad Ini adalah kata sifat Ciri-ciri hati Oke Nomor tiga Kita ketenang Saya akan berada di rumahmu nanti Misalkan kamu long tahun Terus Kamu bilang Saya akan ada di rumahmu nanti I Atau jangan I lagi Kami We will be at your house tonight Kami akan berada di rumahmu nanti malam Lihat disini kenapa kita menggunakan B Karena ini adalah kata terangan tempat Oke sampai disini paham ya Penggunaan to be Untuk simple future Ingat Meskipun disini be Tetapi kita harus tetap menggunakan will 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 Ini disebut dengan auxiliary Will itu disebut dengan auxiliary Auxiliary artinya adalah kata bantu Jadi be ini dibantu oleh will Yang menyatakan akan Inilah akan Akan dan akan Oke Ya Kita lanjut dengan penggunaan to be Untuk yang perfect Untuk kalimat sempurna Oke Secara singkat Saya jelaskan Apa sih fungsi kalimat perfect Oke Kita sekarang perfect itu banyak ya Jadi kita membahasnya Simple perfect Atau present perfect dulu ya Present Perfect Oke Tadi to be nya untuk kalimat perfect itu adalah Being Tetapi sebelum kita memakai being Disini nanti ada kata bantu dua Ada Helm Atau Has Ini yang menyatakan dia presentnya Ya Ini yang menyatakan dia presentnya Ini yang menyatakan perfectnya Present perfect Have Has Ini adalah kata bantu Yang artinya mempunyai Telah Sorry Telah Ini yang menyatakan presentnya Karena kata bantunya have dan has Ini beda artinya dengan mempunyai ya Ini bukan kata kerja Tapi disebut dengan auxiliary Ya Ini tulisannya auxiliary Atau kadang-kadang disingkat dengan aux Ini artinya kata bantu Membantu Ya Membantu Untuk kalimat tersebut Yang menyatakan dia Perfect Present perfect Oke Jadi have has Ingat Ini yang menandakan dia present Perfect Menandakan being Oke Kita buatkan contoh kalimat Oke Sekarang Harus dipahami dulu Kapan sih Kita pakai has Kapan sih kita pakai have Ya Kalau have Subjeknya itu nanti She He It Sedangkan untuk have Nanti I You They We Oke Tapi nanti ini di depannya harus Ada be Semua subjek Semuanya pakai be Yang berbeda adalah nanti Auxiliary-nya Atau kata bantunya Sampai disini paham ya? Oke Kita buatkan contoh Oke Saya jelaskan lagi Kapan kita menggunakan being Ketika Dalam kalimat tersebut Tidak ada kata kerja Contohnya untuk Noun Di dalamnya Saya telah menjadi Seorang dosen Selama 7 tahun Saya tuliskan Lihat disini Kenapa kita menggunakan being Kenapa enggak I have a lecturer Artinya adalah Ini Tidak ada kata kerja di kalimat ini Lihat ini Ini adalah kata benda Itu noun Jadi kita harus menggunakan To be Being Here Oke Present perfect itu artinya begini Kamu sudah melakukan pekerjaan di masa lalu Dan Sampai sekarang pun masih Tidak jelas memang waktu dimulainya kapan Bedanya dengan simple past adalah Meskipun simple past itu sama-sama past Tapi simple past itu ada waktu yang jelas Ada waktu jelas kapan terjadinya Sedangkan untuk perfect Hanya durasi waktunya saja Selama Selama 7 tahun Atau sejak dimulainya kapan Sejaknya Sejaknya Tapi artinya Meskipun sejak Contohnya Saya Sudah I have been a lecturer Since 2010 Sejak 2010 Artinya Sejak 2010 Sampai sekarang pun Saya masih Itulah artinya Present perfect Sempurna Sempurna Artinya Telah Atau sudah Sudah dilakukan Tapi sekarang Present Sekarang Masih Itu namanya Present perfect I have been a lecturer For 7 years Ketika Orang menyatakan kalimat ini Yang ada di Benak kamu Oh dia Dulu sudah menjadi dosen Dan sekarang pun Masih I have been Ini present Inilah perfect Saya Sudah menjadi seorang dosen Selama 7 tahun Oke Kalimat yang kedua Kalimat yang kedua sebagai Adjektif Dia sudah Merasa senang Sejak kemarin Sejak kemarin Meskipun ada sejak kemarin Artinya sampai sekarang pun Masih bahagia Dia telah menjadi bahagia Dia telah menjadi bahagia Sejak kemarin Sejak kemarin Ingat Yesterday disini Bukan seperti Simple past Tapi artinya Ada kata Since disini Artinya Sejak kemarin Sejak kemarin Bukan saya bilang Yesterday Tapi Since yesterday Sejak kemarin Oke Dia telah menjadi bahagia Artinya Dia sudah merasa senang Sejak kemarin Dan sampai sekarang pun Dia sudah senang Tidak lagi sedih Tidak lagi menangis Jadi Kita membuat kalimatnya She has been glad Since yesterday Atau kita ganti Maria has been glad Glad since yesterday My mother has been glad Since yesterday Kita menggunakan Being disini Karena Glad disini Bukan kata Kerja Ini adalah kata sifat Ini adalah kata Benda Oke contoh yang ketiga Untuk Edward Mereka sudah ada disini Sejak Sejak Minggu lalu Mereka sudah ada Di kota ini Sejak minggu lalu Sejak minggu lalu Dan sampai sekarang pun masih They Have Been In This City Since Since Last Week Sama dengan contohnya Kedua Jangan kamu fokus Last week Seperti di simple past Kamu lihat Since nya Sejak Jadi beda dengan Saya bilang Hanya last week Dengan since Last week Since artinya Sejak dimulainya Kejadian tersebut Dan sampai sekarang pun masih Lihat disini Mereka Sudah Berada Ada di kota ini Sejak minggu lalu Kenapa kita pakai Beanser Kenapa enggak We have Indicity They have Indicity Indicity Keterangan Waktu Tempat Jadi paham ya Penggunaan To be into present perfect Ingat Sebelum kita menggunakan Being 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 Harus ada Auxiliary Auxiliary Tadak ada dua Have dan has Kalau have Tadi dipakai untuk subjek I You They We Sedangkan untuk has Dipakai untuk orang ketiga tunggal Dia laki-laki He Dia perempuan She Atau itu Untuk benda it Jadi bedakan Pemakaian have Dan has Sedangkan setelah have Dan has Hanya ditambahkan Being To be Untuk perfect Oke Yang menyatakan You present Adalah have Dan has Yang menyatakan Perfectnya adalah To be Ini Be Oke Yang selanjutnya Yang terakhir Saya akan Menjelaskan Tentang Being Tapi Saya atas Penjelasan Untuk Kalimat Continuous Being itu Jarang sekali Atau Hampir Hampir 99% Jarang dipakai Untuk membuat Kalimat Non-verb Ya Tapi Being ini Nanti Dipakai Ini 100% Dipakai Untuk Kalimat Passive Tapi kita Buatkan dulu Ya Kenapa Sih Nggak Dipakai Di Dalam Non-verb Oke Ini Kita Buat Dulu Present Continuous Tense nya Waktunya Present Continuous Artinya Sekarang Sedang Terjadi Oke Saya Buatkan Saya Sedang Berada Disini I Am Being Here Now Lihat I Am Being Here Now Jarang Sekali Kalimat Ini Kita Dapatkan Karena Ini Sama Saja Dengan Simple Present Saya Sekarang Disini Ini Dibuat Jadi Tidak Perlu I Am Here Now Jadi Ini Being Ini Jarang Dipakai Dibuat Untuk Membuat Kalimat Non Verb Tapi Khusus Tadi Untuk Is Am Or Was Being Be Itu Memang Dipakai Dalam Kalimat Non Verb Dalam Kehidupan Seharian Sedangkan Untuk Being Itu Jarang Atau 99% Atau Saya Tidak Pernah Menemukan Being Itu Dipakai Untuk Yang Non Verb Oke Yang Sering Ada Itu Dikata Benda Human Being Artinya Sekarang Kita Masih Manusia Artinya Ini Makhluk Hidup Manusia Manusia Yang Hidup Jadi Sekarang Artinya Ia Masih Manusia Human Being Ini Benda Manusia Tapi Ini Berbeda Dengan Being Yang Ada Disini Oke Jadi Memang Kita Langsung Tuliskan I am Here Now Kalau Mau I am Being Here Now Tapi Ini Jangan Lepat Di Dalam Percakapan Saya I am Here Now Itu Saja Oke Tapi Nanti Biar Kamu Paham Being Ini Sering Dipakai Bukan Sering Memang Dipakai Untuk Membuat Kalimat Pasif Di Dalam Continuous Oke Ya Jadi Itu Saja Pembahasan Kita Mengenai Tzubi Untuk Pelajaran Kita Hari Ini Tzubi Itu Sangat Bermanfaat Untuk Kita Pahami Mudah Mudah Mudahan Dengan Penjelasan Saya Kita Bisa Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Kita Terutama Dalam Percakapan Sehari Hari Oke Ya Karena Ini Online Class Atau Kita Belajar Di Rumah Saya Mengajar Anda Dari Rumah Anda Belajar Dari Rumah Dengan Melihat Video Saya Mudah Mudah Kalian Lebih Memahami Materi Yang Saya Jelaskan Dan Untuk Materi Selanjutnya Pemahaman Subi Ini Sangat Penting Karena Memang Subi Itu Memahami Kalimat Juga Di Dalam Bahasa Inggris Oke Hanya Itu Saja Penjelasan Saya Hari Selamat Sore Sampai Jumat Saya Guna Ontam Mucar Ibu Dosen Fakultas Sasra Inggris Universitas Kristen Indonesia Terima Kasih Tuhan Memberkati